Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam dan daging sapi es di Pasar Barek Motor Kijang Kota cenderung tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Hal tersebut terpantau langsung oleh Tim Liputan TV Kepri di lapangan. Berdasarkan pantauan Tim Liputan TV Kepri di Pasar Barek Motor Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di Pasar Barek Motor Kabupaten Bintan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, yakni bertahan di harga Rp37.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi es tetap stabil, berada di harga Rp95.000 dalam bulan Desember. itu sekilonya Rp95.000 yang satu lagi Rp85.000. Bang, kalau untuk ayam? Ayam masih normal lah harganya Bang. Rp37.000, Rp38.000 itu tuanya. Kemarin, kemarin ada penaikan ke-menurunan waktu. kemarin penaikan 38 berarti masih stabil ya itu turun jadi 37 sekarang udah 38 lagi berarti kenaikannya pun gak begitu tinggi ya bang selama pandemi daya beli masyarakat kalau kalau untuk ngecer untuk orang beta agak menurun tapi kalau untuk langganan berjualan itu biasa aja bang normal ya harapannya bang ya harapannya ya kembali seperti biasa aja bang dan pandemi gak ada lagi ramadansia TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan